DPR akan memaksimalkan pengawasan dan fungsinya melalui aturan baru, yaitu satu kementerian yang bermitra hanya dengan satu komisi yang akan ditinjau kembali. Rencana tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas DPR agar tiap komisi dapat melakukan pengawasan pada mitranya secara maksimal. Anggota DPR RI Habib Abu Bakar Al-Habsi menilai rencana satu kementerian, satu komisi bukanlah hal yang buruk. Namun melihat fungsi dan tugas setiap komisi, penerapannya tetap akan bersinggungan antara satu komisi dengan komisi lainnya. Begitu-begitu komisi satu juga nanti kadang-kadang bisa berinteraksi dengan komisi tiga. Jadi artinya kalau soal fokus, oke, no problem. Tapi nanti begitu satu saat kita ketum, berarti kita harus bikin pansus. Kita gabungan gitu, atau dengan beberapa komisi yang terkait gitu. Jadi semua ide besar. Sementara itu, anggota DPR RI Ahmad Dimiyati Natakusuma menilai keputusan satu kementerian, satu komisi akan sulit untuk dilakukan mengingat banyaknya kementerian dan lembaga yang ada. Untuk itu, keputusan terkait hal tersebut harus dikaji kembali agar dapat diterapkan. Saya katakan sekali lagi, Presiden baru saja melantik menterinya 34, belum wamennya, belum lembaga-lembaga lainnya. Nah maka kalau dihitung-hitung banyak juga, maka nggak bisa satu komisi, satu kementerian, nggak bisa. Nadia dan Rangga, TVR Parlemen, laporkan. Terima kasih. Terima kasih.